Pemirsa dua orang bocah, laki-laki dan perempuan di Kabupaten Subang, Jawa Barat ini mengidap penyakit lumpuh otak. Dua bocah yang merupakan kakak beradik ini kondisinya sangat memprihatinkan. Mirisnya pemerintah setempat sempat tutup mata. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari pas lahir, saya darah tinggi, terus dipaksa ngeden, akhirnya saya gak sadar, dibawa ke rumah sakit, dipaku. Yang kedua juga yang sama? Yang kedua gak disesar, yang kedua, cuma yang kedua dari umur 8 bulan, udah kena kejang dingin, epilepsi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Dr. Maksi, membenarkan bahwa Alka dan Akhtar mengidap penyakit lumpuh. Pemkap Subang berencana akan membantu kebutuhan dari kedua bocah itu, serta akan membawa keduanya ke rumah sakit untuk melakukan perawatan medis. Kami akan saling membantu untuk paling tidak merujuk anak ini ke dokter anak dan diteruskan ke rehabilitasi medik. Karena kalau saya lihat untuk Alka yang gede, ini masih sangat mungkin anak ini tunggu dengan bagus sepanjang itu mendapatkan intervensi medis dari dokter akhirnya di rehab medis dan dokter Giji mungkin ya. Kedua orang tua Alka dan Akhtar berharap anaknya mendapatkan perawatan medis yang baik sehingga dapat sembuh dan beraktivitas seperti anak pada umumnya. Dari Subang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi dari Alka dan Akhtar, kita akan berbincang dengan Ibu Susi yang merupakan kedua orang tua dari dua bocah yang menderita lumpuh otak. Selamat siang, Ibu Susi. Selamat siang. Ibu, sebelumnya kami turut perhatian atas kondisi Alka dan Akhtar, bisa diceritakan Ibu saat ini kondisi mereka berdua seperti apa Ibu? Untuk sekarang kondisinya masih dalam artian sehat, cuma emang belum bisa apa-apa, tapi kondisinya sehat. Ibu, untuk Alka ini sudah berusia 12 tahun, kemudian Akhtar 5 tahun, betul ya Ibu? Betul, ya. Ibu, sampai kemudian pada akhirnya tahu kondisi kedua anak Ibu mengalami lumpuh otak, ini awalnya seperti apa sih Ibu? Dari awal sih belum tahu ya, cuma udah ada setahun kurang saya bawa ke rumah sakit, diperiksa baru tahu kalau anak saya mengalami lumpuhan otak. Tapi dokter sebutkan nggak, Ibu, pada saat ke dokter, ke rumah sakit itu mungkin disebutkan nggak, Ibu, kondisinya seperti apa, separah apa, kemudian penanganannya bagaimana selanjutnya ke depan? Iya, apa ya, dikasih tahu diagnosa dari dokter, memang cerebral palsi pembekuan otak, terus selanjutnya saya harus berobat rutin. Ibu Susi, kabarnya Akhtar ini baru menderita cerebral palsi atau lumpuh otak ini ketika berusia 8 bulan ya Ibu, ini apa perbedaannya kemudian yang membuatnya Buat Ibu ataupun pihak dokter akhirnya mendiagnosa bahwa Akhtar ini lumpuh otak juga seperti sang kakak begitu? Iya, dari umur 8 bulan, tadinya normal dulu Akhtar sempat bisa tengkorap, tahu dari kejang dingin perawalnya, dan jadi lumpuh otak seperti ini. Apa kata dokter yang menyebabkan akhirnya Akhtar ini didianosa lumpuh otak? Dari awal kan saya bawa ke rumah sakit, tadinya dicari tahu dulu apa dari itu dari kemungkinan ada dari gen gitu, terus udah di itu emang gak ada dari gen, lagi di itu lagi apa di itu lagi, lagi di periksa-periksa lagi. Baik, jadi selama 8 bulan itu Akhtar sehat normal seperti anak-anak lainnya begitu ya Bu ya, apakah sebelum akhirnya didiagnosa itu hanya, berarti pertandanya hanya kejang saja gitu ya? Iya, kejang dingin. Baik, berarti hanya kejang kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian didiagnosa lumpuh otak juga ya Bu? Tapi kondisinya saat ini apakah baik? Ya Ibu Susi kita harus jeda terlebih dahulu Bu karena kami akan menghadirkan informasi dari Kejaksaan Agung untuk Anda Pemirsa. Baik. Terima kasih.